Oke kalau misalnya kalian butuh SSP Seed bisa aja langsung ke word yang namanya itu Neomart Disini itu gue main jual SSP Seed dan gue bakal coba di stok setiap hari Nah tapi kalau kalian ke word sini jangan lupa slash rate 5.99 Karena itu bakal membantu gue buat semangat di stok setiap hari Halo semuanya ketemu lagi sama gue Neokira Jadi di video kali ini gue bakal ngebahas tentang Small Seed Pack atau SSP Gue bakal ngasih tau gimana manage SSP, gimana buat modalnya, gimana juga buat ya pokoknya perinciannya lah Nanti gue bakal jelasin Nah disini gue gak bisa track ya karena gue itu recordnya subuh-subuh ya Jadi ya kalian tau sendiri Nah disini yang perlu kalian ketahui dulu adalah SSP ini masuknya ke item pack karena ya namanya juga Small Seed Pack ya Nah dimana disini dia harganya itu 100 per 1 SSP Nah kita 1000 dapet 10, yang ini nih ya dapet 1 Nah untuk SSP ini, dia ini bakalan dapet 5 random seats ya Nah satu ini masuknya tuh ke rare seat pack gitu Emang yang mana bang rare? Nah yang rare itu mulai dari backup Sampai nah ini Swiss cheese Itu yang rare-nya ya Yang pokoknya yang lumayan mahal lah ya Harganya yang bisa 9 per 1, 6 per 1, nah itu rare seat packnya Masuknya ke situ Nah disini itu pokoknya untuk harganya sesuai yang tadi gue bilang 200 per 11 sampai 200 per 12 itu harga normal Sedangkan biasa kalau naik bisa 200 per 13, 200 per 14 Kalau misalnya bener-bener naik banget Cuman jarang sih kalau naiknya sampai separa itu Biasanya mentok-mentok 200 per 12 gitu 200 per 12, 11, 12, 11 Kalau misalnya emang harganya lagi normal-normal aja Oke kita masuk ke cara restocknya nih Nah biasanya kalau kalian itu buka SSP terus ngerestock Itu bakal dapet ada yang kayak gini nih Ini yang basicnya yang biasanya yang Mungkin kalian dapetnya itu 200, 200, 200 setiap sekitar 3000an SSP Nah gue saran kalian kalau udah selesai restock yang ini nih Biasanya itu kan sampai restock-restock-restock Sampai akhirnya ke bagian sini nih Terakhir itu Western Building Nah sampai di Western Building ini Kalau kalian masih baru pertama kali atau ke satu Itu biasanya yang mulai dari beta itu masih kayak 50, 70, 60 Nah ini kalian biarin aja jangan kalian restock ya Kenapa? Karena kalau kalian restock ini bakal makan waktu lagi Mendingan kalian tunggu 3 kali ya 3 kali kalian restock yang biasa Nah biasanya siege ini tuh udah kayak 170, 80, 80 Malah kadang rare seed pack kayak ini Itu bisa dapet di 200 kadang Mereka yang penuh duluan Nah kalian liat dulu nih Misalnya yang ini udah penuh nih 200 Nah kalian cek pasti kadang Yang basicnya ini dia itu masih ada 140, 130 Nah menurut gue Itu kalian mendingan restock yang 200 dulu Nah kemudian kalian lanjutin Buka-bukain yang biasanya Atau pack yang biasanya Soalnya biasanya pokoknya masih ada sisa banyak lah Jadi biarkan buang-buang waktu banget Kita itu ngehemat biar restocknya tuh gak bulak-balik-bulak-balik gitu ya Itu buat restocknya Nah sekarang gue bakalan ngebahas tentang vending SSP ini itu kan butuh vending dong buat jualnya ya Tentu aja dong Nah untuk SSP ini dia itu punya total ya Untuk vendingnya itu 149 vending Atau 149 macam seeds ya Nah untuk yang lainnya harganya berapa bang? Pokoknya nanti gue bakal taruh hitung-hitungannya di kanan ya Di bagian sini gue taruh hitung-hitungannya Kalian hitung aja nih Misalnya seeds ini itu Bentar Oke Misalnya nih disini kan ada kayak satu macem-macem seeds Nah pokoknya total ada 149 Itu tuh butuh vending dong semuanya dong 149 dong Nah 149 kita hitung aja 150 vending Itu kalau kalian Ini buat SSP-nya doang ya Kalau kalian 4,5 itu butuhnya sekitar 675 WL Cuman sekarang karena kemarin abis Cyber Moon Day Itu vending jadi harganya ada yang jual 4 Jadi butuhnya 600 WL Cuman gapapa kita tetap hitung di 675 Itu untuk vendingnya Kemudian untuk display block itu Kita hitungnya rate-nya 2 per WL Karena emang harganya segitu Nah untuk display blocknya sendiri itu butuh 75 WL Sedangkan untuk block building Itu ya hitung aja Kalian kalau pakai block murah 5 WL Kemudian untuk punch jammer, zombie jammer Sekarang lagi turun juga Mungkin bisa sekitar 12 WL kita hitung Berarti 675 ditambah 75 Ditambah 5 WL Ditambah 10 WL Sama dengan 765 itu cuman buat vending yang SSP loh ya Bukan buat yang lain doang Kalau misalnya bener-bener cuman mau buka SSP Nah itu buat vendingnya worthnya kan Belum stock ya Nah untuk stocknya biasanya gue rekomendasiin minimal 50 ribu pack Yang dimana 50 ribu pack Itu kita ambil angkat tengah 11,5 Dikali 11,5 itu bakal nge spending di 2875 WL Atau 28 del 75 WL Kita tambahin aja sama tadi 765 Nah aduh DC ya Bentar, kita bakal nunggu masuk dulu Oke Jadi disini gue udah masuk lagi ya Aduh Ya bang growth opnya tuh kadang-kadang gitu Nah berarti Total modal yang kita butuhin itu adalah 3640 WL Yang dimana Itu menurut gue lumayan banyak ya Itu baru stocknya 50 ribu Nah saran gue Kalau kalian mau profit itu Berasa Per stocknya itu 100 ribu Kalau misalnya Kan ngumpulin aja nih Dari 50k 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 Itu kan Profit dari SS Supaya gue saranin Jangan dipake Disisihin aja gitu Ditaruh di worthnya Disimpen gitu ya Yang dimana Biar bisa dapet di 100 ribu Ini DC mulu ya Growth opnya ya Nah Biarin aja kita Iniin aja Untuk 100 ribu pack itu Sekitar 57 50 5750 WL Atau 57 DL 50 WL Sekitar segitulah Itu untuk stocknya Kalau ditambah sama modal SSP nya Itu 765 Modalnya total kalian haspending itu 6515 WL Nah itu buat modal SSP nya Menurut gue ya Udah oke lah Kalau misalnya Kalian sepedingnya di 100k Itu udah bener-bener Cukup banget Cuman Ya per minggu Kalau mau maksimal Kayak gue itu Gue biarkan stocknya Per minggu kan Per minggu itu Gue gak stock 200k gitu Itu udah enak banget sih Kalau misalnya Kalian udah bisa nyampe Nyampe di 200k Soalnya Minimal-minimal ya 10% itu Sekitar 12DL 13DL 14DL Sekisaran segitu Kalau kalian Ngerestock Di 200k Nah untuk Harganya Kita bakal bahas Di selanjutnya Oke Jadi gue bakalan Bahas nih ya Untuk masalah Harga SSP Nah disini kan Untuk SSP itu Kan ada Kayak gini ya Nentuin-nentuin Harganya kan Gue saran nih ya Kalian kalau mau copy Di gue copy aja Karena emang Ini harganya tuh Normal Cuman kadang Ada yang kemurahan Tergantung dari kalian Mau ngikutin Bener-bener semua Atau enggak gitu Ini gue juga lagi nyoba SG gue jual 7 persatu Soalnya 8 persatu Kan laku banget Gak bisa Tiruin-tiruin aja Gitu harga-harganya Soalnya juga ya Harga SSP tuh Berubah-berubah gitu loh Ada kadang naik Kadang dibeli-berturun Jadi tiap hari tuh Emang harus dipantau Untuk harga SSP-nya Agak susah sih Emang sih ya Makanya itu Ya Dipetnya sih disitu Untuk masalah harganya Gitu Cuman untuk Gue sih Biasa gue update juga sih Perhari gitu ya Atau per 2 hari Gue liat juga Atau liat Eventnya lagi butuhnya apa nih Kayak sekarang kan Eventnya udah mau Winterfest Nah orang-orang tuh Butuh kayak ini nih Rock platform Cuman gue biarin aja Ini white block Buat bikin candy can block Terus Nih yang ini juga nih Nih dark brown Sama Yang grey-nya Buat bikin sih Kapak gitu Apalagi ya Water bucket Biasa Buat bikin straw ball Ya ya Kayak gitu-gitulah Butuhnya ya Pokoknya kalian susun aja Event kadang tuh Per event tuh Ada beberapa item yang naik Kayak gitu Cuman disini gue kayaknya Nggak ngubah si rock platform Kenapa gue nggak ngubah Disini Rock platform itu Gue jual di 200 per while kan Sebenernya bisa aja sih Kalau gue mau jual lebih murah ya Ya itu sih Untuk masalah harganya Oke jadi untuk promosinya Kalian bisa ke world door list Kenapa ke world ini Karena disini tuh Link dari YSSP Disini banyak yang promosi juga Sebenernya Ini lagi sepi aja Karena gue recordnya subuh-subuh gitu Jadi ini Kita lihat SB Player onlinenya tuh 45 ribu ya Ya Paling kebanyakan buat Kalau nggak player luar sih Biasanya kalau siang-siang tuh Banyak banget yang nyari Kesini Karena ya Itu Link dari YSSP Untuk promosinya Gue saranin Kalian nggak perlu SB Nggak perlu Apa Nggak perlu beli link-link lah Kayak gini Kecuali Emang worldnya tuh Linknya tuh udah terkenal Itu udah auto people Nah itu Pengecualian lah Makanya Biasanya tuh ada yang nawarin link ke gue Gue itu selalu nolak Kenapa gue nolak Ya karena Gue nggak tau itu Ownernya tuh beneran Jaga worldnya Atau nggak Walaupun dikasih gratis Itu rugi di gue dong Gue kan selalu promosi Promosi di Youtube Discord Sama di world ini Kadang-kadang Kalau gue udah say Ngerestock gitu Jadi Gue bisa Dari HP gitu kan Copy paste Lebih enak gitu Nah jadi Itu Untuk promosi Dan ingat Kalian itu Jangan nge-spam gitu Jangan kayak Empat baris Sebaris aja Terus kode hilang Baru boleh lah Terus ya Jangan pake bot Kalau misalnya Bisa ya Saranin gue ya Dari HP enak kok Juga Kalau misalnya bisa Copy paste Cuman ya Jangan Bener-bener nge-spam Gitu Nah itu ya Bisa dikira bot gitu loh Itu untuk promosi ya Jadi Ada tiga cara Bisa Beli link di world yang bener-bener aktif Yang udah terkenal banget Terus Bisa promosi di discord Sama Ya kalau misalnya kan Kreator itu Bisa lah Promosi di youtube kalian Cuman kalau gak ada ya Gapapa Sebenernya Di by SSP itu udah cukup Dulu juga Gue pernah buka SSP Gue itu Promosinya di Word by SSP gitu Itu dulu Linknya gue lupa apa Nama wordnya Nah gue promosi itu Cuman disitu doang Dan emang Tetep laku gitu Karena emang rame orang yang nyari Nah jadi itu adalah Saran gue Atau beberapa tips Atau cara Yang bisa kalian lakuin Kalau kalian mau buka SSP Biasanya gue juga upload Itu video gue Kolek-kolek SSP Per minggu ya Kalau misalnya kalian mau lihat Profitnya Dengan harga gue Gue Biasanya jelasin sih Gue beli berapa Harganya berapa Nah total pack yang gue Buka berapa gitu ya Itu tuh lumayan banget gitu Jadi Bisa lah Dilihat videonya gitu Soalnya juga pada suka juga Lihat gue video Video kolek-kolek Jadi ya gue pake Kolek-kolek gitu loh Gue bikin video kolek-kolek gitu Jadi itu aja Buat video kali ini Terima kasih buat yang nonton Jangan lupa like Comment dan subscribe Di-share juga ke temen-temen kalian Gue Ndewa Kira Pamit undur diri dulu Sampai jumpa di lain video Dadah Dadah Sampai jumpa di lain video Sampai jumpa di lain video Sampai jumpa di lain video